Tak kurang dari 20 orang yang tergabung dalam komunitas aksi Bike Bubble ini melakukan penggalangan dana untuk korban tsunami di provinsi Banten dan Lampung. Berbekal satu buah kardus yang menggambarkan kepedulian terhadap korban tsunami, para relawan penggalangan dana ini menyasar titik-titik lampu merah yang ada di kota Pangkal Pinang. Hasilnya setelah melakukan penggalangan dana kurang lebih 2 jam uang sejumlah 4.837.100 rupiah berhasil dikumpulkan. Koordinator aksi penggalangan dana Aldis mengatakan, hasil penggalangan dana ini akan segera disalurkan kepada dinas sosial kota Pangkal Pinang untuk segera disalurkan kepada para korban. Ya jadi kami sebenarnya banyak ABB, community partner seperti komunitas yang lain, seperti ada namanya komunitas pencipta alam, habis itu ada dari DPD, PCTA Bubble, ataupun komunitas-komunitas yang memang ingin menawarkan dirinya untuk bersama-sama untuk turun ke jalan. Nah jadi kalau misalnya dana ini terkumpul, rencananya memang dialokasikan lewat dinas sosial kalau nggak salah. Nah tapi masih sejauh ini nanti mungkin ada perwakilan yang mungkin kakak-kakaknya yang berkomunikasi terkenal aliran. Rencananya penggalangan dana ini akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Namun dikoordinatori langsung oleh dinas sosial kota Pangkal Pinang dan melibatkan lebih banyak komunitas di Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Jaskyanda, Mewartakan.